Jadi bapak ini pilih arah jangkrik atau pilih arah kambing? Itulah saya pusing ini Jangkrik makannya kayak kambing Tiap hari Ternyata begini ya Halo broku semuanya Sehat selalu ya Ini sudah masuk minggu ketiga Dan jangkriknya sudah mulai sehat-sehat Jadi untuk hari ini Kita akan berpetualang dahulu mencari Bakan jangkrik Oke let's go bro Jangkrik bos Walaupun kami sudah tidak bisa Tidak sanggup melayani Tidak sanggup melayani Jangkriknya sudah mulai ganas Makan jangkriknya Sudah tes-tes bakan Lebih hebat lagi nih Daun pisang Bakaian dan pisang ini Pisang Jadi terobosan terbaru ya Dicobakan untuk Sisa pisang Oh kulit pisang ini keren Pisang aslinya Kan oh Bukan pisang aslinya Ini seperti pelihara ulat Dikasih pisang Seladak Tuh banyaknya Kami sudah tidak sanggup melayani pur Kita tidak sanggup lagi melayani nya Ayo kita Eh kita Kita curi pepah pohon pepaya aja Kita mencuri Langsung aja kita curi Ayo kita siap-siap Oke Langsung jalan Let's go Sepunyi Lapu merah lah Ini kecil aja orang kotanya Lapu merahnya banyak Tiap timpangan Lapu merah Ini di pro namanya Taksi bro Taksi di pro Terdiri Kita sudah sampai Ini bukannya pintunya di sebelah sana Oh iya Kalau orang biasa kan kita tegak begini Kalau kita begini Loh bisa bunyi Sama kan Ngapain orang begini Jadi Oh di bawah Belakang aja kayaknya dia di belakang Terus ngapain kok ketok-ketok di depan tadi Kan ngetek Oh iya Maksud apa Ini tempatnya Kita ambil singkong Oh iya Kita ambil Pond pepaya Pond pepaya Saya kira singkong Kalau singkong bagaimana Ngambilnya apa itu di atas Pak tebing pak Ya gak bisa Susah Mending itu Itu masih ada buahnya Itu nah di atas Yang ada birung Itu aja kita tebak Makanan lezat Bilangnya orang Kalau makan Pond pepaya itu Pond kate Yang bikinnya itu Senang Karena airnya banyak Bisa bertahan Tiga sampai Tiga sampai Empat hari Hujan 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 Bapak 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 jangan kawatir Paling Nata itu dulu Bawa Bawa aja Sampai di kebun singkong Nih Kita jadikan pakan Santai Santai aja Oh bukanya santai pak Apa namanya Bulu ayam Orang buang sampah Sembarangan ini Jadi Jadi kami ini ada di semak-semak Sebelah semak-semak ini jalan Ya lihat ini ya teman-teman ya Nah Di sebelah jalannya Ada teman kita itu Bapak Dede Yang lagi menghuti Di pinggir jalan ini Dilempar dari Bapak Dari seberang Yang mau kesitu siapa Ya kan Kami kan Bilang apa Kami itu cari yang di pinggir jalan Karena kami Nggak bawa Sepatu Sekarang kan Bapak Pake sepatu itu Dan Bapak juga yang punya kompeten di dunia ini Yang punya kompetensinya Tahan-tahanan bawah aja Itu ada ponkates Ponkates ya Besar lah Tunggu besar lah Ngawas jurang ya Jadi Bapak ini pilih arah jangkrik atau pilih arah kambing Itulah saya pusing nih Jangkrik makannya kayak kambing Ternyata begini ya Ini harus Harus apa ya Kelaten Karena begini nih cari makannya Kalau dikasih makan pur terus Biayanya banyak Kalau dikasih begini Tanpa biaya Tapi ya Tenaganya Ini tenaganya Tenaga tua ini sudah Nih Saya lepar lah Aku udah pake sepatu Yang punya kebun senang ini Tapi kan kebun liar ini Ini aja jadi tempat pembuangan sampah Tuh 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 Ayam ini Tuh Orang membuang Begini aja Bunya Oke terima kasih teman-teman Sudah mengikuti perjalanan kami hari ini Membolang mencari pangan jangkrik Terima kasih sudah menonton Ditunggu video selanjutnya Dari Peternak Setempat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.